Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang atau malam, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita, Dosis Dr. Ngeksis. Bersama saya, Dr. Hafid, yang akan membahas tentang mitos-mitos tentang HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit infeksi yang dijawabkan oleh virus HIV itu sendiri, yang menyerang sistem imun di manusia, padahal sistem imunlah yang menjaga manusia dari berbagai penyakit. Sehingga orang dengan penyakit HIV sangat mudah menerita penyakit-penyakit yang lain juga. Nah, penyakit ini mengelola melalui apa? Pertama, bisa melalui hubungan seksual. Yang kedua, melalui penggunaan jarum suntik yang bergantian yang biasa dilakukan oleh pengguna narkoba. Yang ketiga, bisa ditularkan oleh ibu ke janin yang sedang dikandung. Nah, tentu sangat berbahaya sekali ya, sehingga perlu bagi kita untuk memahami informasi yang benar dan valid tentang penyakit ini. Nah, berikut ada tiga mitos tentang HIV yang jangan sampai kita percaya. Yang pertama, katanya orang dengan HIV itu pasti nakal ya, apakah benar? Padahal itu salah. Orang yang menerita HIV belum tentu pasti nakal, bisa jadi dia merupakan korban atau tertular bukan melalui hubungan seksual. Yang kedua, katanya orang sehat tanpa gejala itu tidak mungkin mempunyai infeksi HIV. Jawabannya adalah salah. Ya, padahal orang yang terlapar dengan virus HIV itu bisa jadi gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun loh. Sehingga orang yang sehat, merasa sehat tanpa gejala sama sekali, itu bukan berarti dia bebas. Yang ketiga, katanya orang yang terbiak musa dengan HIV itu merupakan vonis mati. Apakah itu benar? Jawabannya adalah salah juga. Ya, karena lebih dari 20 tahun yang lalu sudah ditemukan obat ARV atau anti-retroviral yang bisa menemahkan aktivitas virus HIV. Orang yang mengonsumsi obat ARV secara rutin sesuai dengan petunjuk, itu bisa hidup normal seperti yang lainnya. Sehingga bisa diharapkan hidup sehat tanpa memiliki gejala HIV seperti orang yang tidak meminum obat. Nah, itu tadi 3 mitos tentang HIV. Sudah pada ngerti kan? Nah, jangan saya percaya lagi ya. Pada kesempatan yang lain, mau konten apa lagi nih? Silahkan komen di bawah, like, share, dan subscribe channel Youtube kita PMI Surakarta. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax